Musim kemarau yang berlangsung 2 bulan terakhir membuat produksi garam gerosok di desa Ketitang, Wetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah melimpah. Meski begitu, petani masih kesulitan mengalirkan air ke tambak mereka akibat perdangkalan sungai menuju laut sangat tinggi. Beginilah suasana areal pertanian tambak garam di desa Ketitang, Wetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah. 2 bulan terakhir penghasilan petani tambak garam di desa tersebut cukup lumayan. Saat ini harga mencapai Rp950 sampai Rp1.000 per kilogramnya. Meski harga garam tergolong tinggi, namun produksi garam tergolong lambat. Pasalnya petani kesulitan mengalirkan air dari laut ke tambak-tambak mereka akibat tingginya perdangkalan di alur sungai. Menurut Muddovar Petani Garam, penghasil petani garam 2 bulan terakhir cukup lumayan. Adanya panas membuat garam cepat jadinya. Namun demikian, petani terkendala air di mana pendangkalan alur sungai sangat tinggi, sehingga petani kesulitan mengalirkan air laut ke tambak. Lumayan ya, lumayan. Pendapatannya kalau petani itu ya agak mendingan, harganya agak mahal. Harganya sekarang berapa? Ini ya Rp950. Rp950 ya, itu per kilo? Per kilo. Sehari bisa garam berapa sak? Kalau ya tidak pastilah. Kalau Rp20 sak ya bisa. Rata-rata Rp20 sak? Rp20 sak. Rp20 sak kan Rp900 kilo. Rp100 kilo kan dia agak lumayan kan? Saat ini harga garam per kilo mencapai Rp950 sampai Rp1.000 per kilonya. Petani berharap ada perhatian pemerintah untuk bisa melakukan normalisasi sungai, sehingga air laut bisa mengalir lancar ke tambak-tambak petani. Sarman Wibowo, Semarang TV